Rata lah dua, luma seratus pitupuluh. Nah seratus pitupuluhai, pada sekun dua halak lakuma, luma seratus empat puluh dan seterusni. Arti ni, jemaat kekabih kililitan, langadong na terpapar COVID. Aina perlobi. Dapadu ahon hitahaganupan terlobih kubani orangtua namin alansiya. Luma jelas hitangar hitariap, memang rentando kubani orangtua namin alansiya. Perlu ipatugahkan nami secara garis besar ni kegiatan ni igarejata Bani bulan Maret, dasku bani bulan siahon. Bani tanggal dua puluh dua Maret, Bema ibadah irumah kita. Danah imulai hitau seibadah, bani tanggal lima Juli dua ribu dua puluh. Perlu ipatugahkan nami, keadaan umum gegabih kililitan, doma piga-piga tim gugus, naruh kugarejata, sebelum tanggal lima Juli ipukah kita ibadata, Aima tim gugus kecamatan, keramat jati. Dalam hal ini diwakili oleh pengurus RW, RT, Nadong ijilitan. Janah Bani Pergub nomor lima puluh sada tahun 2020, Adongdo minimal sebelas kriteria bagi rumah ibadah. Apabila melaksanakan ibadah harus dipenuhi. Jadi ke sebelas kriteria saya, doma ipenuhi jemaat gegabih kililitan. Halannya saya, jemaat gegabih kililitan, bekerja sama dengan tim gugus jemaat tak. Doma ibadah kita tim gugus COVID-19, di jemaat gegabih kililitan, jana on manasonari namar horja on, adalah bahagian tim gugus jemaat gegabih kililitan. Nah pada sekon informasi on, sekaligus naha asehita jemaat gegabih kililitan ulang gobir, jana ulang kuma anggap enteng, bani namasa on. Jadi terima kasih bani tim gugus. Danah perlu maibadugah kenami, bani naa sebelas kriteria, yang harus kita penuhi, sesuai dengan peraturan, naa dong ide kayon, bani ibadah setiap minggu, kan doma ikilir kita. Sekolah 1, Sekolah 2, Sekolah 10, siapai minggu depan nih, opas 5 onom. Danah, soheng naa disebutkan dokter Eri Danokuniai, memang setiap jemaat, namar minggu, menyingun idata itu do. Idata, baik itu nomor telepon nih, suhuni, danah perhuntul nih. Aikunani, jika ada, jemaat, naa terpapar, ketika dia itu hadir merminggu, ase naa konaikan, masa penularannya ikan, kurang lebih, 10 sampai 12 hari. Jadi boy dapat kita, holi riwayat ni, anggo, si X misal ni terpapar, ya totu isi naa lembung nih inan, api mani ngon iperiksa. Aiman ada pihur jawab kita, langkah-langkah hai, doma, merdalan jengis, ibaid kita. Nah, nah perlu petugahan nami, kadang on, kurang konsekuen hitam, anggo, doma, dong tugah-tugah, kumbani pengurus sektor, ase mendaftar maa, peserta namer minggu. Tapi hita, ya, sengguna koniai maa, ya, radoholi, dalam, waktu nadop mepet maa, alani jam, jam 10 pitu sebenarnya ni, pendaftaran, doma itu tuh, kumbani saganup, sektor-sektor. Jam 10 pitu, iolah tim gugus maai, nah, poridong kurang, kurang kuota, sebenarnya ni, boi pe, masuk, pesertani lah umar minggu, tapi, kurang, kurang ia, reaksita, sehingga, terjadi maa, hal-hal, nah, bisa, kuota narobito tuon, langkah capai, sejumlah, siap puluh lima. Kaliannya, hita haganupan, gereja ta, dalam kondisi bersih, sehat, dan, terawat. Ah, puji Tuhan memang, selama hita bulan, Juli, Agustus, September, namar minggu wai haganup, sehat wai, berarti sehat kun rumah, sehat dasi gereja, mulak hung gereja, sehat kumah haganupan. Nah, ay ma, artini, pasu-pasu, nejalo hita humbani Tuhan, agepedong ma, kurang lebih, dua bulan hita, umar minggu, sehat kita ganup, namar minggu ai, terdata do ganup, langkah dong, ngopi naburita nai, berarti sehat kun rumah, sehat dasi gereja, mulak pehung gereja, sehat, satu rusmi. Aima, naboyi padaskanami, ubani orang tua nami, secara khusus, lang namin yingkirhon tita, lang namin yingkirhon nasyam, hanami, Aima, PHMJ, tapi memang, aido ketentuan, rentan donokkan, orang tua lansia, yang, kena, COVID. Jana, kita warna siap mungkin, masih gereja nalain, boyi, merminggulan siap, ici lili tenang, boyi, nah, artinya, adalah, kepatuhan kita, kepada aturan, itu adalah, merupakan salah satu, bentuk kepatuhan, ketaatan ta, kubani pemimpin, terlewet, sekaligus maai, ketaatan kubani, ya Tuhan. Halanya, pengharapan nami, COVID belum tahu kita, kapan ini berakhir, nah, porini peholi, bani tanggal 20, September, kita beribadah, aima, irumah, sesuai, hasil rapat, pengurus, RW, RT, pakon pimpinan-pimpinan gereja, nadong, RWD8. Nah, tanggal 20, September, seluruh gereja-gereja, yang ada di Mayasari, cililitan, akan, ibadah di rumah saja. Sampai, kapan nanti, lapipinoto, kita mendengarkan, pengumuman dari pemerintah, kita mendengarkan, pengumuman dari, PGI, atau, mendengarkan pengumuman, pimpinan pusat, GKPS, tapi, najelas, kesepakatan, di masyarakat, RW, 08, cililitan, untuk, minggu depan, ibukah kita, mause, beribadah, irumah. Kaliannya, ijita haganupan, iya, riap, satonggo hita, asih haganu, jemaatta, ibagas, najorgit sehat, jana ulang, gobir hita, atap adongpe, namasa, i sektor-sektor, ulang, segan-segan, patugahkan, ubani, pimpinan majelis, pengurus sektor, asih, marsibotohan, jana tonggoma, dalani, lahko, memberi semangat, kita, ubani, keluarga. Aimanaboy, ipadaskanami, adani, jondohasomannami, udida, sekretaris jemaat, takboi, itambai, berenai panorang, atap pe, wapeng, pakoni, benhur, berenai panorang, menambai. Terima kasih. Tertangar doh. Baru tertangar, tertangar. Ya, jadi, ono genuk memang, arti ini, ke patuh hatta, hubani aturan, lani memang, yang jeruk kita doh, anggodong, jemaat ta, nah hurang sehat, dan kelahu gereja, irumah maja di, genu pai, partisipasita doh, genu pai, adu ase boi hita, selamat, boi hita, sehat, daskubani panorang on. domai patugah perpanger, minggu depan, hita irumah, ase tetap jaga hita, kesihatan ta, irumah hitam berkebaktian, tunaih omar domai patugah, dokter erida, nah acara, mengantisipasi, ase boi hita, hidup sehat, bani kopiton. Jadi, mungkin ada setambahan, hibin nami, terima kasih, mak. terima kasih, bani seklim nami, bapak situa sarlene, hati kronk tebah, nombani wapeng, atau ben hur, selamat sore, tene, selamat sore, malas uhur, manangarnadu, ipat orang, asomata, dokter erida, menjelalu, pasal nakanae, tanda-tanda, naburit, ahotene kopiton, jadi memang, ibagus panoraksunaryon ini, anggolangnya rusihita memang, kadang-kadang, bahas tak gobir, tapi dok jelas, kenai, ahi, Pak Jolas, di terangkon, jadi hita pe, boi tetap menjaga, boi do horja, tapi tetap dijaga kesehatan, dijaga, makanan, dijaga, dikongma istirahat, ulapkoma alani, naburiton, ahopiruson, ngebe, monggop gondupi rumah, kanai do, ya, jadi, doma jelas nakanae, mungkin permingguan, tapi mau apa tugas perhangir nakkan, nggop ajolas, inggerisya menakanae doma, ting-tingkon, mulai hari mingguan, sampai dong holi tugas-tugaskan, irumah malu behitamar ibadah, jadi, pesan nami, hubatta, ganupan, hampir sarupada songon, pesan ni perhangirta, tetap waspada, jaga kesehatan, saling mengingatkan, ulang ma'ilahi, tanggorong, misalnya, ini buritak kita, langmai lagi, hampir, huli terpas terpapar, ma'parah, nantar kahua, jadi, nggosong, nadebam, demam, mutik, langpala, mungkin, antara kita, komunitas gerjata, lubi, ma'areksa, atau ma'pua, kan, saya ulang nga, hal-hal, soalnya, yang godong, COVID, terpapar, tapi, rumah parah, ini, soalnya, penitap, makan, penitap, lebih jauh naikan, soalnya, ini, rumah terpapar, jadi, aduh, saya pesan nami, terima kasih, ma'u-ba'i nasi, ma'ganupan, terlebih, ma'aduk, rida, inang, resti, saya, to'ng, ipantoten, nge, nggosong, ipotona, si, ma'am, ma'atambahan, terima kasih, Hubani Benhur, atip dong, pada sondingan, bendaharan nami, situ, Anton. Terima kasih, do'om, bendaharan nami, Hubani Nasyam, tim kesehatan, Nikuryata, jadi, on kan, bertujuan positif, bata, bane panoram, sonarion, na'i jako merintah, benar nih, mengaktifkan, unsi, PSBB, dineh, jadi, sangat baik, aku bata, genung panu, terlebih, sonarion, nggong, ngidah, pangidah nami, kalau dulu, virus itu, masih agak jauh, dan ada jaraknya, sonarion, doma, adung, tongat, tongat, dan semakin mendekat, ayo bayangan nami, kan, begitu. Masih, sonarion, nge, sonarion, doma, boy, ibilang, ibilang, ihita, asomantah, isinahona, kan, begitu, kalau dulu, enggak. Nah, adung, do'om, sonarion, mungkun, karena treatment yang kita dengarkan apabila seseorang itu kena COVID, itu sangat-sangat inisikasi, begitu ya, somona, gimana, sehingga orang-orang yang mungkin kena COVID pun atau akhirnya, tidak ada kerelaan atau kesadaran untuk itu. Kenapa begitu ya? Karena ini membiarkan, membiarnya, ya karena, contoh misalnya, seperti sekarang, kita dengar harga disuntik sembilan kali, harganya sekian, begitu ya. Coba kita bayangkan begitu gitu ya, ketika ada treatment yang begitu yang harus dialami, kemudian juga suntik bagian perut kalau enggak benar-benar atau salah, itu kan, begitu ya. Nah, membayar, sementara kita paksakan seseorang itu kalau misalnya dia kan, ya harus ada pengakuan, kan begitu. Nah, menurut tahu, ada yang kontradiktif jadi, yang segampang lain, warga jemaat ataupun secara khusus ya, dan, apa namanya, warga yang menjadi teman tak, mengaku untuk mengidap COVID. hidupnya. Nah, jadi, jadi, napa dua tahun homa senon, adon has oman kena COVID begitu ya, tapi dia bilang ke saya, oke, aku saya amat, bertambar begitu, Tapi, tolong jangan kasih tahu ke orang-orang, kan begitu. Arti ini, bahwa sesuatu yang baru ini, on lape, memang, memang baru dapat bata, jadi, COVID-19, jadi, masih dianggap seperti penyakit, Anggu Boya tahun, seperti penyakit kelalaian, atau penyakit dosa, mungkin mirip-mirip begitu jadinya, ketika, seseorang itu mengatakan, aku memang ke rumah sakit, dan ini, kan begitu. saya mungkin nomba dong itu, ngatau ini keluarga tak, nah, nasih hal sihat orang-orang namanya, sekarang itu bukan hanya yang, nah, sebenarnya, bukan kepada kita saja yang, yang sehat ini, penting, tada penyuluhan, tanya pasal on, tetapi adalah juga kepada orang yang sudah kenakan begitu. Karena apa? Adong do, no kanainya ya, tahun namanya, ada ketidaksadaran begitu ya, bahwa dia kenak, untungnya si kawan ini masih mau untuk mengakui dia kenak dan dia ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya, ada orang sebenarnya dia sudah tahu, tapi dia langrah mengakui mana menjadi pendistribusi kayaknya, bani-bani hasuman-hasuman nasihatkan, begitu kan ya. Nah, jadi langkah sebenarnya, apakah ini, anggu adong akses nasihat bani pemerintah, begitu ya, anggu menurut harami, perlu do, adong sada pemberitaan, nah objektif, nah mungkin ini, begitu ya, sehingga orang yang terkena COVID itu tidak ngeri, begitu. Tidak ngeri, sehingga, ada suatu kerelaan dia, oke, saya kena COVID dan saya harus dini, kan begitu. Karena apa? Dari beberapa orang yang kena COVID itu, dibilang juga begini, kalau diisolir, di apa, nah, itu makanannya, itu diantar cuma sampai pintu, begitu. kemudian pakaiannya, itu cuci sendiri, kan begitu. Nah, kita bayangkan, mungkin kalau di Kampung Duri, itu adalah penyakit yang sangat mengerikan, yang bisa untuk menularkan, sonai mah kira-kira. Nah, jadi, mungkin pertama, perlu adong sada penjelasan, hubat tahumah, tanda ini adong, misalnya, nah hona sonai, ahadu tindakan, nah secepat ini boy, kita lakukan dalam gerak cepat, begitu ya, sehingga kita tidak gampang dengan kejadian, dengan kejadian yang kita alami, khusus ini kita di KPST, ini kita malu, misalnya, kalau misalnya ada sesuatu itu, apa yang harus dilakukan, kemana dia, dihubungi siapa, begitu ya, sehingga, tindakan ini boy, lebih cepat. Nah, nah, kedua, perlu doang sosialisasian, sehingga, 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 supaya, jangan terlampau mengerikan, baik yang bagi yang kena, yang terpapar, maupun yang mendengar. Nah, karena kalau pengerian itu masih ada, begitu ya, pasti orang yang sehat pun, orang yang tidak mau kena pun, atau tidak mau mengakui, dia kan selamanya tidak mau mengakui. Nah, kemudian, orang yang terkena, begitu ya, begitu ya, nah, mungkin, ya, perlu mungkin, secara penyeluhannya, supaya dia bertahan, begitu ya, apakah dia dengan kondisi yang begitu, dia akan menjadi kebal, dengan, kondisi masuk tahap dua, ataukah, dimungkinkan untuk masuk tahap kedua. Nah, artinya, sampai, perlu ke depan, ini kita, untuk mengadakan penyeluhan, jadi terima kasih, sehingga ke depannya, semakin, semakin, seperti mendekat, begitu ya. Terima kasih, banyak upaya, ter siang, tentunya, masukan-masukan air, menghijaukan, perdingat, perdingat nami, ya, supaya kita hati-hati, itu nih, terima kasih, tim kesehatan, di Kuriyata, berasal, kakak ini yang luar biasa, tidak semua orang, mau seperti kakak ini, tidak semua orang mau terbuka, kalau dia kena COVID, padahal, kita sama-sama tahu, naburit, bukan naburit yang, apa, bukan aib, bukan yang bikin malu, semua orang bisa kena, mau dia kaya, mau dia pejabat, mau dia miskin, mau dia pengangguran, isi peboidohonaun, jadi, bani panorongon, iberihan nami, hubani kakak Pera, pasti, itandahitado kakak on, ya, itandahitado kakak on, halani jemaat sare sorta do, jadi, bani panorongon, dia luar biasa, dia mau, membere, membagihon pengalaman nih, ahanehahpun bana, ahanehahsahun bana, ketika dia, didiagnosa, ahanehpunnyai COVID-19 sepuluh siyah, janah nahado bana, sadokah irumah sakit, apa yang dia lakukan, so nahado stigma nih, masyarakat hubani, jadi panorongoni, berehan nami, hubani kak Pera, asibere ham, bagi ham pengalaman nih ham kak, saya yakin luar biasa, ya, nakanai doma bahat, masukkan hubani bapak, bendaharatan nakanai, halani bahat, tapi stigma nih, masyarakat yang negatif gitu, ya, jadi, bani panorongoni, berehan nami, hubani kak Pera, kami persilahkan kak, ya, biar, terima kasih, buat kak Resti, oke, shalom bang Ubatah Haganupan, shalom, selamat hari minggu mahu Ubatah, hubani, hina olongani, hurdami, hubani bapak, inang, kenai agi, nama poso, susni, nadong, di KPS, di lintan tene, ya, parlobis sahalia, maka tahun terima kasih, hubani, Tuhan daibata, anggu bani panorangon, iberedo, hamalu monhubakku, bani, na melewati, penyakit COVID, jadi, agan lupa non halani, pasupasini, sihan do tene, napa duahon, watahon terima kasih, hubani, nasiam, eh, HMJ, nadong, di KPS, di lintan, nah, mani agi, bani tim kesehatan, nah, sadaka banggaan, do bakkutene, boi, awi undang nasiam, bani tim on, terus terang, anggui gereja nami, GKPS, di bubur, rapedong, ibenhan nami, sangon om, jadi, luar biasa ya, webinar, bani-bani panorangon, paling tidak, bisa untuk, mengurangin, bahasa takut, jemaat, penyakit, penyakit masyarakat, ya, perlu, berkenalan dulu ya, doranho, siamat, herat, rinyanti, borukurba, bapai rumah nami, siamat, kat, diamantasi, topu, nyombahi rumah, dua halak, SMA, pakon, SMP, SMP, berkenaan, aku, merdare, jai, kebeten, cububur, resot, dos do ita, resot, penyakit, militan, jadi, aku, merhorjai, rumah sakit, mitra, keluarga, cububur, di bagian, hemodialisit, bagian, cuci darah ya, rumah, merhorjai, jai, lebih kurang, 10 tahun, jadi, rupdohanami, sahorjai, dohanami, pakon, dokter, erida menalu, sebelumnya, merhorjai, rumah sakit, cipini, janah, hanjaido, lulusku, han rumah sakit, cipini, jadi, sonari, au, bandi panorongon, meresebut syukur, bandi Tuhan, angguh, bandi panorongon, humani, ijara, kesempatan, hubaku, nalaho, melanjutkan, studi, satu keperawatan, ema, yurindo, jadi, tonggong, nesiamah, humani, jadi, arah, bandi panmerdalan, janah, pengharapan, hubu, humani, lanjut, siholi, songon, melanjutkan, esdua, songon, kak resti, ema, pengindian, hubani, Tuhan, ini, naga, berkesaksian, hubani, webinar, bandi siang, nyaryon, saya, ingin, menyaksikan, betapa, Tuhan, luar biasa menolong saya ya, itu saya alami, awal saya mulai gejala, gejala COVID ini, saya alami pada tanggal 6, 6 Agustus, 6 Agustus, saya sudah mulai meriang-meriang, pusing, mual, itu masih gejala-gejala ringan, nah, oleh saya sendiri, karena kami di rumah sakit, bertemu dengan dokter-dokter, saya konsultasi dengan dokter di tempat saya bekerja, akhirnya, oleh dokter itu, dihasil obat, dan saya konsumsi obat penurunan panas, obat pusing, obat mual gitu, nah, ternyata, hari, hari, ke, 6, gejala ini, semakin, mengganggu, tubuh saya, sehingga, pada tanggal 11 Agustus, saya, berobat ke, CC, namanya di, di tra itu ada, enda screening ya, untuk ngecek, pasien-pasien COVID, jadi saya lalu ke sana, akhirnya oleh dokter, karena demam sudah 6 hari naik turun, saya cek rapid test, sama cek BBD, dan juga tipis, setelah di cek rapid, rapid test di cek, hasilnya positif, dua-duanya ini positif kak, katanya, ini, sudah 60 persen, ini COVID, nah, dibilang seperti itu, saya enggak percaya, saya enggak percaya, terus saya pulang, nanti, nanti ya dok, kalau dibilang mau merawat, saya pulang dulu ya, saya, siap-siap dulu, karena memang saya enggak, enggak siap, saya pulang, saya di rumah itu, bergumul, apa iya Tuhan, saya COVID, tapi mengingat kembali, 10 hari, oh bukan, 15 hari, sebelum, saya merasakan gejala ini, pasien saya, pasien yang cuci darah, ada yang positif, dan, meninggal, meninggalnya di rumah, nah, setelah 10 hari, pasien saya ini, meninggal, kami semua langsung di, PTR, suap ya, dan hasilnya di situ, puji Tuhan negatif semuanya, teman-teman saya, tim saya juga, negatif, jadi pikir saya, lah, kemarin sudah diperiksa, PTR, dan negatif gitu, nah, tapi, saya koordinasi dengan, Bapak di rumah, yaudahlah, kalau memang, IGG, itu, IGM, itu positif, yaudah, kamu ikutin aja lah, anjuran dokter, kalau memang kata dirawat, dirawat lah, terus, akhirnya, kami kembali lagi ke TC, kembali ke tanah, oleh dokter paru saya, yaudah, dirawat ya, Bu, penyedok, akhirnya, saya masuk ke ruang isolasi, dan, besoknya saya dilakukan PCR swab, dilakukan PCR swab, hasilnya, itu kan hasilnya 24 jam, jadi sebelum ini hasil ada, itu kan, semuanya, di, kirim ke laboratorium, pada malam itu, memang, gejala yang saya alami itu, semakin meningkat, yakni, sakit perut, nyiri-nyiri perut, terus, nyiri tenggorokan tadi ya, dari awal, sama nyiri tenggorokan, sakit perut, muntah, bahkan diare, diare ada ya, lama-lama nyiri-nyiri sendi, kaki saya nyiri sendi, saya bilang ke dokternya, saya nih dok, keluhan saya makin banyak, udahlah, udah positif itu katanya, itu udah jelas COVID, nah, saya belum percaya, karena memang, ada, pengalaman saya, pasien saya, IgG-nya, IgG dan IgM-nya ini, rapid test, positif, belum tentu, PCR-nya positif, gitu, jadi itu yang saya, saya, ingin-inginkan, semoga lah Tuhan, janganlah ya, saya minta ke Tuhan, saya berharap, negatif lah, biar, saya bisa pulang gitu, dua hari aja, masih disolasi, saya sudah, mau minta pulang, tapi oleh manajemen, jangan dulu, bufair, karena, kita cunggu hasil, nah, besoknya, itu hasil, sudah ada, di lab, dokter Erida, mungkin sudah, lihat hasil saya, dan, dia menanyakan kepada saya, apa yang, kamu alamin, yang saya alamin, ya, seperti kemarin, pertama, mulai dari, nyuri penggorokan, sampai ke, nyuri-nyuri sendi, gitu, nah, ternyata, malamnya, malamnya, saya juga, penasaran, saya telepon ke kantor sister, gimana hasil, suwek saya, saya bilang, terus, kata mereka, positif kak, wah, saya hanya terdiam, mendengar, yang dikatakan oleh sister itu, saya terdiam, dan saya tutup telepon, besoknya, sepanjang malam itu, saya tidak bisa tidur, saya tidak bisa tidur, dan, stress yang luar biasa, pastinya ya, karena selama ini, setelah, yang wabah, yang maret itu, sampai sekarang ini, belum ada lagi, perawat-perawat itu, yang masuk isolasi lagi, jadi, saya mengalami stress yang, luar biasa, kalau dibilang singkat stressnya, yang paling tinggi, yang saya alami adalah, saat, dinyatakan di pon, COVID, tapi, besoknya dokter datang, dokter panu saya datang, terus dia bilang, semangat, semangat kak, dokter sudah tahu, hasil, hasil, hasil saya, sudah, katanya, semangat katanya, gimana mau semangat dok, hasil, hasil positif, saya bilang, semangat, saya 38 hari, katanya, di Wisma Atlet katanya, saya 38 hari, maaf, diur masakit pertamina, katanya, tapi, obatnya hanya satu, semangat katanya, mau dikasih obat apapun, lewat impus, antibiotik, atau, apapun itu, vitamin-vitamin, itu hanya peninjang doang, yang penting, harus dari hati kakak sendiri, harus semangat katanya, kok gitu dia dok, saya bilang, tapi disitu saya masih, ya, antara denial gitu, tidak menerima, nah, besoknya dokter itu datang lagi, dokternya datang lagi, saya dilihat masih, daunnya, nah, dokter ini, karena mungkin, sudah mengalami, karena mungkin, sudah mengalami, jadi si dokter ini, dokter ini, mengatakan, tidak usah di, pikirkan itu hasilnya, yang penting sekarang, semangat dari kakak, pasti sembuh katanya, begitu ya dok, saya bilang, ya katanya, saya, merenung kembali, di ruang isolasi itu, saya, gimana di ruang isolasi ya, 17 hari, hari pertama, kedua, ketiga, itu masih, berat bagi saya, saya jalanin, hari lepas hari, 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 dengan, menangis tentunya, menangis, berdoa, lama-lama, hari, belasan-belasannya, saya bisa, bernyanyi ya, dan itu, saya, boleh, saksikan di, FD, saya juga tidak tahu, selama ini, kalau ada masalah, seperti itu, saya, bukannya orang yang, gampang, untuk, untuk curhat, di, di, FD, medsos ya, tapi, mungkin, itu Tuhan yang menggerakkan ke saya, supaya, pandangan masyarakat terhadap, penyakit COVID ini, tidak, menakutkan sekali, jadi, itu saya boleh menyaksikan, kemurahan Tuhan, luar biasa, pertolongan Tuhan bagi saya, selama di sana, rasa khawatir pasti ada, rasa takut, belum lagi saya memikirkan, keluarga ya, pasti saya kontak dengan, di rumah keluarga, yang saya takutkan, mereka juga, kena gitu, tapi puji Tuhan, suami sama anak-anak, puji Tuhan semuanya sehat, jadi, begitulah yang, boleh saya lakukan di ruang, isolasi, dan tentunya, rasa sedihnya, selama ini kita, kita kan kalau sakit, ada orang yang besuk, gitu loh, ada orang yang mendoakan kita, ada orang yang, yang langsung menyapa kita, gitu, tapi ternyata ini, luar biasa, tidak ada orang yang bisa, datang membesuk kita, suami sendiri pun, hanya datang mengantar, sampai ke North Station, saya yang mengantar titipan, dikasih di North Station, semuanya, barang-barang yang ada titipan, diletakkan di North Station, habis itu, perawat, petugasnya yang mengantar ke dalam, nah, tapi yang saya rasakan di situ, pelayanannya, pelayanan di tempat saya, kalau tadi katanya, tadi kan katanya ditaruh, makanan di pintu, ya kalau tempat kami sih, puji Tuhan ya, pelayanannya, kita di, fasilitasi juga untuk bicara, walaupun mereka, mereka tahu, ya memang sudah positif, gitu, tapi ya mungkin, bagaimana supaya, ada support juga, dari mereka, dari saya sendiri, jadi, begitulah yang saya alamin, yang datang pun, orang-orang yang, berpakaian hasmat, yang, ya gak kenal wajahnya, jadi, ya benar-benar, dibilang mengerikan, ya, tapi, itulah luar biasa, pertolongan Tuhan, yang saya alami, hari lepas hari, saya boleh, lalui bersama dengan Tuhan, terus, setelah lima hari, cek, swab lagi, di cek lagi, positif lagi, nah, giliran mendengar positif itu lagi, down lagi, saya bilang, kalau positif ini terus Tuhan, kapan saya sembuhnya, kapan saya pulangnya, gitu, ternyata, ketika, saya, saya, jatuh lagi, saya ketakutan lagi, di situ, daya tahan tubuh saya, juga menurun, karena, ada hormon dalam tubuh kita ini, namanya hormon adrenalin, jadi, ketika, rasa takut itu tinggi, hormon adrenalin kita itu menurun, jadi, membuat, daya tahan tubuh kita, lemah, sehingga, virus itu kembali lagi, karena memang, masa itunya tadi kan, sampai 14 hari, jadi, dia masih, masih menggerogoti, di dalam tubuh kita, akhirnya, dia nyeri-nyeri, di kaki saya itu, makin sakit, gitu ya, dokter juga visit, keluhannya apa, kak, kaki saya masih sakit dok, nah, berarti, bangkitkan lagi semangatnya, tumbuhkan lagi rasa semangat, dari, kakak sendiri, begitu ya dok, dia bilang, akhirnya ya, yang banyak saya lakukan, si Tuhan, yang banyak berdoa, Tuhan, sembuhkan saya, karena masih banyak, pelayanan, pekerjaan, yang harus saya lakukan, baru, jadi, berdoa, jadi, ulang, berdoa, Tuhan, jadi, banyak berinteraksi, hal-hal dibagas, tapi, berusaha, berbicara, seolah-olah, ada teman, kunjai, curhat, dan, dan memang itu, salah satu terapi, ini, mengurangi, stres ya, anggudita kan, tahun senai, indum, enggak ini, lepak ini, merasa hati, salaksi, tapi, ternyata, itu, salah satu terapi, kita bisa mengutarakan, pendapat kita, kita bisa, berdoa, bisa bernyanyi, mengungkapkan rasa takut, takut, yang saya alamin, dan memang itu, itu sungguh luar biasa, beratang itu. Lanjut, kan, lanjut, ya biar kak, ya jadi itulah yang, saya, lakukan selama di ruang salat di dalam kesendirian saya namun saya tidak merasa sendiri di dalam ketakutan saya ternyata ada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya dan ada orang-orang yang keluarga sahabat walaupun tidak langsung datang tapi menopang di dalam WA dan juga di FB itu saya benar-benar banyak sekali topangan doa buat saya dan juga yang bisa hanya visit itu hanyalah dokter Erida karena memang dia memakai baju hasmat kalian dia pelayanan lainnya itu tidak ada yang bisa menerobos sampai ke dalam jadi ya Ujit Tuhan itulah yang saya alami ya ternyata penyakit COVID ini tidak mengenal usia semua diterang apalagi bagi imun-imun yang lemah saya akuin itu sudah saya terpapar dengan pasien saya saya juga saat ini sedang sekolah harus mengerjakan banyak laporan mengerjakan skripsi begadang sampai tubuh jadi ya saya itu saya akuin tadinya saya denial tapi lama-lama saya pikir nanti saya gak bakal sembuh kalau saya denial terus saya bilang akhirnya saya terima ampuni aku Tuhan karena saya tidak menjaga imun yang Tuhan kasih kepada saya tapi sembuhkan saya ya Tuhan nah ini apa yang Tuhan jadi hubani hubani dita hagan hubani dita haganupan tarlum na'ai hubani minaholongan minaholongan nurnami na'adong IGKPS cililitanon sebenarnya dibilang penyakit covid itu menakutkan menakutkan tapi tidak perlu ditakuti yang perlu kita lakukan hanyalah tetap waspada tetap berjaga-jaga tetap melakukan protokol kesehatan memakai masker dengan benar teman-teman dokter Eridan Okonai jangan saat bicara maskernya dilepas ke bawah seperti ini itu malah membiarkan virusnya tadi untuk terpapar ke orang lain tadi sudah dijelaskan ya memakai masker itu tidak dari hidung mulut dan dagu jadi yang kedua tadi dengan mencuci tangan sudah diajarin tadi teknis mencuci tangannya atau dengan bawa hand-hand sanitizer supaya lebih praktis yang ketiga tadi menjaga jarak jadi dengan melakukan yang 3M ini saya rasa kita sudah mengurangi bertambahnya pasien covid karena sekarang ini kami juga sudah kewalahan pasien-pasien itu yang tadinya ruangan tidak dijadikan isolasi karena sakin fullnya sekarang pasien akhirnya itu dirubah semua jadi ruang isolasi dan malah sampai merubik pasien halanya memang memang melukti demanya terutuhan tapi paling tidak kita berusaha ya berusaha takun tetap merondos dan itu terjadi juga bagi saya Tuhan dan puji Tuhan luar biasa saat ini saya boleh bersaksi disini bukan karena kehebatan saya bukan karena ada orang-orang dokter-dokter yang ahli ada teman-teman yang begitu hebat itu bukan tapi karena berkat Tuhan yang juga sudah memberikan orang-orang yang begitu baik menopang dan mendukung saya di dalam doa jadi itulah yang menjadi kesaksian saya ya pada sore hari ini biarlah kita semuanya apalagi besok PSBB namanya ya ya anggobun tetap mengikuti aturan pemerintah jana ya tenggong hitam memang penyakit tidak penyakit yang bisa itu ya jana anggodong nahona terpapar benar jangan dikecilkan tapi mari didoakan atau di kasih support dengan meneruakan naik ada kuasa ya kalau saya alamin ada kuasa Tuhan yang luar biasa jadi nasongon kata memberi semangat membaku adong pantun yang bertemakan bertema menjaga diri dari virus COVID-19 sonon maya tahun kalau kita pergi ke pangkalan lebih baik makan di sawah kalau kita tidak ada keperluan lebih baik diam di rumah kalau mencari belut di tengah sawah jangan lupa bawa senter kalau harus tetap keluar rumah jangan lupa pakai masker kenapa itu Luhon bagus mempesona sarang lebah jati India menjadi sarangnya virus corona sedang muabah hati-hati jaga diri dan keluarga Tunaima Puji Tuhan terima kasih terima kasih terima kasih anggohana katanya jadi mudah-mudahan sehat jangan sampai terkena COVID-19 jadi salinari terima kasih terima kasih yang sudah luar biasa semakin sehat sukses pendidikannya sukses anak-anak selanjutnya Dumbay Dumbay tangar hitanak kanai Bapak Inang Haganupan penjelasan dokter Erida bapak Porhanger pimpinan majelis pakon ibagi saksian kak peran merasa naburit COVID-19 jadi memang gak enak ternyata tapi salinari garis bawah Haganami kita tidak perlu takut kita tidak perlu takut ketika kita takut ketika kita stres pasti adrenalin tadi yang untuk membuat kekebalan itu semakin turun ketika dia turun jadi tetap kita hati yang gembira adalah obat jadi kita tetap yaudah santai aja tetap kita semangat tetap bersyukur ke Bani Tuhan terima kasih